Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa sejumlah mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga mendesak DPRD Bojonegoro untuk mengawal sumputan mahasiswa sampai ke DPR RI. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Aksi demo diawali dari gedung PC PMII Bojonegoro hingga gedung DPRD Bojonegoro yang berada di jalan Mas Tumapel dengan menggunakan sepeda motor dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Bojonegoro. Sambil membawa poster dan sepanduk untuk menyampaikan aspirasi, mereka juga membawa keranda bertuliskan tolak naikan BBM, PPN, Sebago sebagai wujud aksi protes dan keprihatinan terhadap kondisi saat ini. Selain itu mahasiswa juga silih berganti berorasi untuk menyampaikan beberapa tuntutan mereka. Pak Dwi, jelaskan aksi kali ini tuntutannya apa yang disampaikan? Ya, kami dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sebenarnya memberikan tuntutan kaitan halal yang terkait nasional, yakni pertama menelakkan naikan BBM, yang kedua menelak harga bahan pokok ini naik, lalu yang ketiga menelak pertambahan pajak BPN, serta yang kami kritisi yaitu kasihan untuk pada pengasong minyak yang notabene dari warga desa yang hari ini tidak bisa mengakses minyak, yang tidak bisa mengulak minyak, itu di SPBU. Akhirnya terjadi kelangkaan di desa-desa. Sekita meminta kepada DPR untuk membuat regulasi sendiri agar minyak sampai ke tenangan rakyat dengan harga yang murah tentunya. Aksi yang berlangsung damai tersebut ditemui oleh Ketua DPRD Bucunegoro, Abdullah Umar, dan Wakil Ketua DPRD Bucunegoro, Sukur Prianto. Masa mendesak agar DPRD Bucunegoro mengawal tuntutan mahasiswa sampai ke DPR RI. Kami berterima kasih sekali terhadap teman-teman mahasiswa PMI yang sampai detik ini masih peduli dan mendengar cerita hati masyarakat. Apapun bentuknya, kenaikan harga BBM ini kan sangat menghantam daya beli masyarakat. Dimana ketika harga BBM naik, ini akan dibarengi oleh naiknya harga-harga yang lain, termasuk minyak gering dan lain sebagainya. Mudah barang tentu, karena kenaikan harga BBM ini bukan otoritas kami sebagai anggota DPRD Kabupaten, tentu kita lembaga DPRD akan menyampaikan baik secara tertulis maupun secara lesan kepada pemerintah pusat. Baik pemerintah pusat maupun DPR RI yang punya kapasitas dan kewenangan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang strategis berkaitan dengan kenaikan harga BBM maupun bahan-bahan pokok yang lain. Sebelum membubarkan diri, mahasiswa melakukan tabur bunga dan membawa keranda yang mereka bawa untuk selanjutnya dibawa masuk ke dalam gedung DPRD Bucunegoro sebagai simbolis wujud protes.